Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas rangkuman dari Ajaib Sekuritas terhadap kondisi seminggu terakhir Ini setelah rilis data pertumbuhan ekonomi kuartal kedua yang memenuhi target pertumbuhan ekonomi negara 5,44% dan naik lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang cuma 4,34% sehingga indeks keyakinan konsumen tetap di level optimis dan ini berlanjut kepada sektor-sektor di pasar modal yang menjadi menarik untuk dicermati yaitu sektor konsumen-konsumer non-primer ini untuk dievaluasi untuk perdangan bursa antara 22-26 Agustus jadi di minggu inilah ini kita menerima list ada pertama Aces atau S1 Retailer ERA juga Retailer, Rals Retailer, Mapi Retailer, CESAP juga Retailer Retailer Barang Bangunan, Imas juga perusahaan leasing sebetulnya dan ini kita lihat ajaib memberikan potensi kenaikan semuanya di atas 4% ya ada yang 3,9% nah ini kita mau lihat dari sisi analisa fundamental versinya Benjamin Graham yang melalui bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar nah ini perhitungannya ini kan dihitung dari faktor eksternal dan internal tapi mostly dari internal yaitu dari laporan keuangan baik dari sisi laba bersih setelah pajak hutang jangka penit jangka panjang net current asset pendapatan operasional non operasional belanja modal depresiasi dan lain sebagainya dan sekarang anda bisa memperoleh aplikasinya itu dengan mendownload di Google Play Store yaitu Easy Stock Easy Stock itu anda akan memperoleh display seperti ini anda klik bendera Indonesia kita mulai cek ini ada sekitar hampir 800 saham ya di bursa efek yang sudah listed kita cek satu saham yang direkomendasi Aces ini kita lihat disini ya ini harga closing price nya 750 dan nilai wajar terendah bisa sampai di 890 tertingginya bisa sampai di 1020 artinya ada upside sebesar 20-36% coba kita lihat buka panel berikutnya kita lihat detail aporan keuangan semester 1 2022 dengan growth yaitu 3,6 kita lihat return and equity nya kalau full year yaitu berarti sekitar masih di sedikit 2 benchmark 10% debt to equity yang bagus profit marginal untuk retailer ya masih oke lah kita meskipun belum mencapai benchmark 10% terus booking capitalnya bagus di atas 5 oke kita lihat apalagi era kita lihat saham era era nah ini malahan bagus nih bisa sampai dua kali lipat gitu harga sahamnya 494 nilai wajarnya bisa sampai 960-an sampai seribu kita buka panelnya laporan q1 ya masih growth nya kita pasang 4,7 terus kita lihat return and equity nya tiga bulan tuh 4,4 jadi kira-kira bisa sampai 17% full year ya debt equity nya memang agak tinggi lewat dari satu kali profit margin rendah cuma 2,6 working capital bagus nah ini perlu dicermati kalau era ini karena profitability nya rendah oke kita lihat retailer lain itu rals ramayana ya lestari sentosa nah ini kalau kita lihat disini closing price nya 580 nilai wajarnya bisa di atas 800-1000 berarti ada potensial upside 40-70% lebih kita buka laporan keuangannya q1 masih tiga bulan revenue growth sangat-sangat konservatif cuma 1% dan kita lihat return and equity nya memang kecil ya nggak sampai 1% berarti kalau full yearnya paling di bawah 4% kecil dia debt equity nya bagus profit margin nya 5% ya retailer emang gak terlalu tinggi disini return equity ya kelemahannya nih oke kita lihat saham lain mapi mapi mitra di perkasa nah ini harganya sudah 10.020 nilai wajar tertingginya cuma di bawah 870 berarti harganya udah kemahalan kita lihat coba q4 mapi growth nya kita pasang 6,8 return and equity nya nggak nyampe nilai benchmark 10% debt to equity nya tinggi 1,3 profit margin nya juga rendah 2,6 sekarang kita mau lihat grafik historis harganya ya dari mapi sekarang di menurut isi stock sudah ketinggian nih nah memang yang bagus itu masuknya itu pada saat di bawah 500 karena disini juga nilai wajarnya di bawah 500 ini kalau mau save ya tapi ya harganya udah naik terus nih nah ini saat-saat ini lah tahun 2020 itu saat time to buy nya gitu oke kita lihat lagi sama apalagi nih CSAP 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 ini kalau nggak salah mitra O ya ini CSAP kita lihat dulu valuasi di easy stock CSAP wah ini inline negatif apa yang terjadi ini CSAP nih net current asetnya 4,6 triliun secara perhitungan dia bisa nutup utang jangka pendek dan ada surplus sebesar 60 miliar tapi kalau suruh nutup utang jangka panjang yang hampir 2 triliun dia akan divisit luar biasa dan free cash flow nya dia negatif atau divisit karena kita lihat tuh net income nya 343 miliar disuruh menutup belanja modalnya hampir 900 miliar nah berarti kalau dia tidak depresiasi yang tidak tinggi akhirnya dia akan divisit cash flow nya oke dan ini juga dia tinggi sekali hampir runtuh angka 3 return on equity nya rendah ya oke tapi masih di atas benchmark kalau ini kan 3 bulan tapi profit margin nya tuh gak sampai 2,5% terlalu rendah oke kita lihat saham berikutnya image seperti apa nih Indomobil kalau gak salah nih Indomobil sukses nah ini juga berantakan semua nih negatif semua valuasinya di Q1 kita lihat current asset dia cuma 18 triliun kurang ya tidak mungkin dia bisa menutup utang jangka pendek yang 24,7 triliun itu divisitnya aja sudah berapa itu sudah sekitar 7 triliun sendiri ditambah utang jangka panjang yang 14 triliun nah meskipun cash free cash flow nya 1,6 triliun dia tidak bisa ngangkat nih terlalu tinggi utangnya kalau dari ininya rasio keuangan dia juga return on equity nya gak sampai 1% untuk 3 bulan kalau full year nya pasti cuma 4% yaitu equity nya lewat dari mendekati angka 3 profit margin gak sampai 2% nah oke jadi kesimpulannya ini ini cuma Aces bagus ERA bagus RALS bagus yang lain gak bagus jadi 3 pertama sebetulnya perlu diperhatikan dan bisa diinvestasikan tetapi kalau menurut easy stock itu boleh dipasang jangka panjang karena dia punya potensi keuntungannya secara capital gain cukup besar Aces itu sampai berapa 20% lebih ya ERA 2 kali lipat RALS juga cukup besar oke sobat easy stock kita jumpa lagi di video berikutnya